1.414 jamaah calon haji dari 4 kloter diberangkatkan ke Tanah Suci, Arab Saudi, Sarah Bertahang. Keempat kloter tersebut diantaranya dua berasal dari Kabupaten Tegal dan Patang. Keempat kloter diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Direktur Operasi PT Angkasa Pura I, Windo Asrul Rosi, dalam kesempatannya mengatakan Bandara Adi Sumarmo merupakan bandara dengan pelayanan haji terbesar di Indonesia. Nantinya sebanyak 34.112 jalaan jamaah terdiri dari 30.479 jamaah asal Jawa Tengah dan 3.158 jamaah asal daerah istimewa Yogyakarta, ditambah 475 petugas kloter akan diberangkatkan secara bergantian setiap harinya. Untuk persiapan sendiri, kita sudah melakukan peninjauan. Itu kurang lebih tiga hari yang lalu, mulai dari persiapan di bandara, bagaimana dengan operator penerbangannya, kemudian kesiapan Angkasa Pura, kemudian Gapura Angkasa sebagai Ground Handling Operator, termasuk yang ada di Asramasno sudah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan haji kali ini, Angkasa Pura I menambah fasilitas berupa tiga parking stand untuk white body, tiga ya bagiannya, tiga parking stand untuk white body. Bandara di Sumarmo ternyata-rata melakukan empat kali penerbangan haji setiap harinya. Pelayanan penerbangan haji ini diinggirkan mulai tanggal 17 Juli hingga 15 Agustus 2018. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, jamaah calon haji akan diinapkan satu hari di PPIH Embarkasi Asrama Haji Donau dan Boyolali. Dalam keberangkatan, para jamaah calon haji juga menjalani tes biometriks dan mengikuti pelepasan haji oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dijadwalkan jamaah calon haji kloter pertama akan tiba di Bandara Amma, Madina pukul 13.30 pada hari Rabu 18 Juli 2018.